Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemisah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendapatkan gelar Panglima Gagah Pasukan Polis PGPP dari Kerjaan Malaysia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Raja Malaysia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar. Penghargaan PGPP diberikan kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen kuat menjaga keamanan di kawasan kerja. Selain itu, guna memperorat kerjasama berkelanjutan dengan polis di Raja Malaysia. Selain memberikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Raja Malaysia juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Polisi Romel Francisco Daylek Marbil. Sementara itu, empat pejabat polisi di Raja Malaysia atau PDRM juga menerima penghargaan ini diantaranya Komisioner Polis Datuk Seri Kau Kopcin, Komisioner Polis Datuk Haji Samsudin bin Basir, Komisioner Polis Datuk TS Ahmad Ramzan bin Daud, dan Komisioner Polis Datuk Moh Roze bin Haji Syari. Kepada awak media, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan berterima kasih atas penghargaan ini dan berharap bisa memotivasi kepolisian Indonesia untuk meningkatkan kinerja demi mewujudkan Polri yang makin presisi. Sebagai informasi sebelumnya, terdapat mantan-mantan Kapolri yang telah lebih dulu mendapatkan penghargaan serupa. Mereka adalah Jenderal Purnawirawan Dibyo Widodo, Jenderal Purnawirawan Timur Pradopo, dan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Polis Jenderal Purnawirawan Dibyo Sigit Prabowo. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.